Intro Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan kami di channel pendidikan di 9 TV Streaming yang menjadi media edukasi pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 kali ini Oke di episode kali ini, kita akan masuk ke episode matematika disini ada salah satu guru milenial, guru yang memang jam terbangnya sudah banyak ya sudah memang tahu asaman di dalam pendidikan ya ini guru milenial yang punya pemikiran pisioner ke depan ya ada Pak Guru Rizky, nanti kita akan baca CV-nya oke tidak lupa saya mempromosikan produk-produk dari program kita ada Pocari Sweat, ini cairan untuk pengganti ion tubuh ya yang sering olahraga, cocok minum Pocari Sweat yang kedua, ada produk kopi kecelak disebutnya ya kopi kecelak Mucaco ini untuk orang-orang yang senang ngopi ya kopi saset tapi dalam level yang lebih tinggi dan yang terakhir, tidak lupa ada produk kecantikan dari Emina yang menjadi sponsor dari awal sampai akhir program kita nah sekarang kita akan membacakan sipit dari narasumber atau guru dari SMA Negeri Sembilan Bandung ini namanya ada Rizky Safarir Rahmat MPDGR tempat tanggal lahirnya beliau lahir di Subang tanggal 2 Agustus 1992 riwayat pendidikannya beliau sekolah dasar di SD Sukagali SMPN 1 Subang sekolah menengah atas Negeri 1 Subang dilanjut di pendidikan S1 nya di UNPAS pas undang pendidikan matematika dilanjut sekolah pasca sarjananya di UNPAS pendidikan matematika dan melanjutkan program PPG UPI tahun 2018 nah tanpa lama-lama kita sambut saja kita panggil saja Pak Guru Rizky Safarir Rahmat silahkan masuk ke studio Pak Rizky Waalaikumsalam nah ini Pak Guru Rizky yang memang sudah tidak asing lagi khususnya bagi siswa-siswi SMA Negeri Sembilan Bandung beliau guru matematik yang namanya sudah dikenal lah ya di luar ya sudah ada channel youtube juga ya jangan lupa di subscribe ada Pak Guru Rizky ya nah itu channelnya kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang channel youtube-nya Pak Rizky ya motif utama untuk membuat channel youtube-nya apa nih Pak Rizky? sebetulnya lebih ke mengedukasi pendidikan matematika karena melihat tren youtube ini sangat diminati dari talangan manapun gitu maka ikuti konten-konten pendidikan makanan sekalang oke jadi Pak Rizky itu mengikuti tren itu tidak hanya diisi dengan hiburan entertainment yang lain aja tapi sisi edukasinya disuruh-uruh ya nah itu dari Pak Guru Rizky channel ya jangan lupa di subscribe Pak Guru Rizky gimana nih? jadi saya manggilnya Pak Guru Rizky apa-apa? bangga Pak Guru Rizky Pak Guru Rizky ya ini sedang sibuk apa Pak Guru? sekarang ini lagi sibuk persiapkannya pembelajaran dalam jaringan online seperti itu mungkin di organisasi luar organisasi luar jadi beliau juga aktif dalam pergerakan guru lah ya guru honorer ini Pak Guru Rizky oke untuk Pak Guru Rizky aduh saya menginya jadi terbiasa Pak Guru Rizky tidak apa-apa Pak Guru Rizky nah ini guru yang sangat luar biasa lah temen dekat saya juga mungkin guru anak-anak 9 juta sudah tahu lah kalau matematik itu memang selain guru lain ada Pak Guru Rizky yang memang khas dalam pembelajarannya itu apa bisa dijelaskan Pak Rizky? sebetulnya dalam belajar matematika itu tidak perlu pintar matematika tapi yang pertama kata kuncinya cinta matematika cinta dulu cinta matematik suka terhadap matematika juga terhadap pembelajarannya dan gurunya jadi kalau misalkan awalnya nggak suka mau belajarnya seperti kayak gimana gitu kalau misalkan kita masukkan istilahnya sesuatu yang sulit kalau kita sudah menyukai bidangnya itu akan mudah untuk memaaminya tapi dalam artian cintanya bukan cinta yang lumrah orang biasa ya betul enggak lah nah memang Pak Rizky ini fansnya banyak ya banyak yang mengikuti lah dalam perkembangannya nah Pak Guru Rizky ini gimana di masa Covid ini Covid-19 ini kesulitan dalam pembelajaran daring khususnya matematik dengan mata pelajaran lain pasti ada perbedaan lah kesulitannya nah untuk matematik seperti apa? jadi kalau matematika itu tidak cukup kita membaca materi kemudian tidak cukup penjelasan dari guru ataupun dari yang lainnya yang dibutuhkan juga latihan karena yang awalnya untuk menjadi bisa itu kita harus terbiasa dulu mengerjakan latihan-latihan yang ada di materi matematika jadi tidak sekedar membaca pun kadang ada yang kita mengerti ketika menanyakan ke gurunya sudah mengerti tetapi itu harus ditindaklanjuti dengan latihan terus yang rajin beda dengan sejarah ya kalau sejarah kan ternyata harus kuat pemahaman harus bagus tapi kalau matematik lebih ke melatih konsepnya itu dengan cara pemberian soal-soal lah ya Pak Rizky betul bisa soal-soal atau reatif lah mungkin mempelajari materi yang sebelumnya memperkuat lagi jadi levelnya ditingkatkan nah untuk Pak Rizky lama ngajar nih di SMA 9 ini sudah berapa lama? saya awal masuk SMA 9 itu 2014 dulu PPL disini kemudian lanjut mengajar disini sampai sekarang jadi dari tahun berapa saya Pak Rizky ya berarti sama dengan Bu Intan iya karena Bu Intan Pajal itu satu angkatan PPL dulu baru di SMA 9 jadi memang Pak Rizky ini sebelum menjadi guru disini beliau pernah menjenjang apa di pendidikan pengalaman napangan di SMA 9 ini nah yang Pak Rizky rasakan kekembangan SMA 9 ini apa nih Pak Rizky? Tentunya kalau dari segi kualitas lebih baik ya dari pada sini dari segi penggunaan kemudian karakteristik siswa kemudian daya saing siswanya gitu dari segi akademik maupun anak akademik lebih baik Pak Rizky mengalami tahu bagaimana perkembangan dari SMA 9 ini Pak Rizky mungkin pengalaman nih pengalaman paling berkesan entah berkesan dalam hal positif atau mengajar matematik selama di SMA 9 itu mungkin ada yang diingat itu apa itu? yang banyak sih sebetulnya pengalamannya bisa suka, bisa duka gitu ya kadang belajar matematika itu dalam keadaan setelah rah-raga atau setelah jam istirahat agak susah mengkondisikannya kemudian ketika memberikan suatu materi yang banyak rumusnya anak-anak jadi banyak berjikir tapi bagus itu kan istilahnya kalau kita banyak berjikir ibadah ya ibadah mengingatkan kepada yang mau puasa kemudian bisa memperkuat perbedaan matrinya nanti padahal belajar matematik tapi serasa belajar agama lah ya berjikir dalam artian memang respon anak-anak berbeda berbeda dengan matematika unik lah ya dan kemampuan matematikanya juga berbeda gitu nah ini obrolan ringan dengan guru yang sangat luar biasa guru yang punya pandangan visioner ke depan Pak Guru Rizky ya mungkin bisa disapa? alumni-alumunnya Pak Rizky? ya halo untuk alumni SMA Negeri 9 Bandung jangan lupa ya untuk selalu menonton 9 TV streaming ini juga mungkin nostalgia dengan guru-guru mata pelajaran yang dulu pernah belajar di kelas kemudian tampil di media Youtube ini mungkin bisa merasakan kembali suasana ketika alumni itu sedang belajar di SMA Negeri 9 Bandung jadi ada sisi nostalgia ya jadi silaturahmi virtual lah ya betul nah sebelum masuk ke segmen 2 pematerian tentang apa Pak Rizky? hari ini saya membawakan materi mengenai statistika di matematika wajib kelas 12 karena materi statistik ini sangat penting apalagi untuk di perkuliahan juga mungkin Pak Rizky dulu S1 ada motor kuliah statistika jadi jurusan apapun pasti mau pelajari statistika jadi untuk mengolah data yaitu statistik nah untuk masuk ke segmen 2 biasa kita ada ritual jargon dulu Pak Mangga oh tau saya kan penggemar Pak Guru Rizky jadi kebalik ya sekarang Pak Rizky bilang zona belajar saya bilang zona-nya para pelajar baik kita tukeran ya oke oke zona belajar zona-nya para pelajar oke selamat menyaksikan pematerian dari Pak Guru Rizky face wash dengan ekstrak summer plum dan vitamin D3 yang membersihkan mencerahkan dan menyegarkan sepanjang hari Emina Brightstuff face wash your beauty bestie cuma 20 detik Utsuka diri yang ku inginkan selalu ada selangkah di depanku hanya dengan satu go hanya dengan satu suara hanya dengan satu kata hanya dengan satu warna hanya dengan satu gerak hanya diri yang ku inginkan selalu ada di seberang sana walaupun jawaban sulit ditemukan tapi hanya dengan satu lakha awal mungkin dunia akan ku ubah go sweat go ion pokari sweat untuk dirimu di masa depan Hah? Camping? saat kamu ragu ikut dong kan ada gue True Besties selalu ada untuk support dirimu just like Emina Brightstuff Moisturizing Cream your beauty bestie yang mencerahkan kulit hilangkan kusam serta samarkan noda bekas jerawat support kulit mudamu bersinar kapan aja dimana aja baru Emina Brightstuff Moisturizing Cream your beauty bestie kapan aja liat jalan 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 apapun 20 detik yang menutup aktivitasmu jadi perfect Bahkan di saat yang tak terduga sekalipun Nih, cuma 20 detik Emina Bright Stuff Face Wash Dengan ekstrak summer plum dan vitamin D3 Yang membersihkan, mencerahkan, dan menyegarkan sepanjang hari Emina Bright Stuff Face Wash, your beauty bestie Cuma 20 detik Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Pak Guru Rizky Hari ini kita belajar saksika ya Di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 Jadi, di pembelajaran kali ini kita lihat dulu kompetensi dasarnya Kalau untuk KD pengetahuannya Menentukan dan menganalisis ukuran pengusatan dan penyebaran data kelompok Yang disajikan dalam bentuk diagram maupun histogram Dan untuk keterampilannya Lebih kemenyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pengusatan data dan penyebaran mata Jadi kita lanjutkan Mengenai statistika Ada istilah-istilah yang mungkin ada sedikit membingungkan Ada yang dinamakan statistik Ada yang menyebutnya statistika Apa perbedaan antara statistik dan statistika? Satu huruf mungkin itu yang membedakan Tetapi disini, kalau statistik itu artis sempitnya Kumpulan A, caranya data, kumpulan bilangan gitu ya Maupun non-bilangan, bentuknya kategori Kemudian kalau statistika apa? Kalau statistika itu lebih ke pengetahuannya Yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data Penganalisisan sampai ketenangkan simpulan gitu Itu perbedaan antara statistik dengan statistika Jadi kalau kita lihat ilmu yang mempelajarinya Dalam metode statistik yang ditelajari kita pakai Nah, jenis-jenis statistik dibagi oleh dua macam Yaitu ada statistik-destitif dan ada statistik inferensial Nah, untuk pembelajaran kali ini Kita batasi materinya tentang statistika deskriptif Jadi lebih ke membahas pengusahaan data Data-data dan penyebaran data Nah, kalau statistik inferensial itu ada statistik parametris dan parametris Perbedaan antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial Kalau deskriptif itu hanya menginformasikan saja Mengolah, menyajikan data gitu ya Tapi dampak bisa menarik suatu kesimpulan Nah, kalau di statistika inferensial Digunakan untuk pengujian hipotesis dalam suatu penelitian Adanya uji-uji statistika berkaitan gitu Ada yang parametris untuk datanya berdistribusi normal Maupun dari jenis kategori datanya Bisa skala atau ratio Kemudian, kalau misalkan yang non-parametris itu Kalau dari statistika datanya itu berdistribusi tidak normal Nah, data dalam statistika Bentuk tunggalnya itu datu Kalau misalkan bentuk diamaknya yaitu disebut data Data ini diperoleh dari mana sih? Karakteristiknya itu dalam statistika diperoleh dari populasi Nah, kenapa? Karena populasi itu lebih ke sekumpulan objek atau subjek Memang kita cari datanya Cari datanya gitu ya Atau yang mau kita menggali informasinya Mengolahnya, menganalisisnya dan lain sebagainya Di populasi itu sebagai generasasi Tetapi, kalau bicara populasi Ada bagian dari populasi namanya yaitu sampel Jadi sampel ini yang mewakili bagian dari jumlah atau karakteristik Yang dimiliki oleh populasi itu sendiri Jadi, dalam artian syarat representatif pada sampel itu Harus mewakili begitu, populasinya Jadi, kalau kita mengambil sampelnya siswa di SMA 9 Bandung Ya, ambillah siswa di SMA 9 Bandung Sebagai contoh, misalkan ini saya Ada pokariswet ya Sebagai sponsor utama ini Ini populasinya kita akan ngecek Gimana sih rasanya pokariswet gitu ya Hanya kita ambil sampelnya Dibuka dulu ya Oke, kita minum Yang saya minum ini sampelnya Ternyata enak, manis, dan segar ya Mengganti jauh tubuh Tapi, tidak harus dalam meneliti itu Populasinya Apa namanya Coba semuanya gitu ya Nanti kan habis juga Jadi, hanya untuk ambil sampel yang tidak presentatif Supaya kita bisa menggenerasi Kesimpulan terhadap populasi Yang mau kita amati Oke, nah, jadi jenis data Di dasarkan kepada sifatnya Ada dua jenis Itu data kuantitatif Dan kuantitatif Perbedaannya hanya terhadap Non-bilangan dan bilangan Jadi, kalau misalkan Kategori-kategori gitu ya Tidak berupa angka-angka Laki-laki, perempuan gitu ya Bayi guru Tinggi, rendah, dan lainnya Kemudian data kuantitatif Ini lebih ke datanya bentuknya bilangan Atau ada di bagi dua lagi Ada diskret dan kontinyu Nah, kalau diskret itu lebih ke cara memperolehnya Jadi, ada yang didapatkan dari hasil pencacahan Jadi, kalau misalkan kontinyu itu datanya lebih ke diambil dari segi pengukuran Nah, kalau berdasarkan sumbernya Dibagi dua juga ada sumber data internal dan ada data eksternal Jadi, data internal itu di dalam perusahaan atau di dalam subjek pendidikan yang mau kita ambil Kalau eksternal mungkin kita ambilnya di luar data yang mau kita peliti Kemudian, di cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder Itu pun sama ya Jadi, kalau misalkan primer itu Kita ambil data dari perusahaan sendiri, diolah sendiri, begitu ya Tapi, kalau sekunder itu dari luar Kita ambilnya untuk menjadi komparasi sebagai bahan perbandingan dan lain sebagainya Kemudian, dengan berdasarkan skalanya itu dibagi menjadi empat bagian Ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio Jadi, kalau misalkan data yang berdasarkan skalanya Ada empat, nominal, ordinal, interval, rasio Di nominal ini data yang tidak memiliki arti apa-apa Artinya hanya simbol saja Jadi, kayak misalkan laki-laki, perempuan, jenis kelami Itu termasuk data nominal, golongan darah, dan lain sebagainya Jadi, tidak memiliki arti, hanya menyebabkan saja Kemudian, ordinal Ordinal ini datanya yang berjinjang Atau berbentuk tingkat Satu, dua, tiga, gitu ya Tingkat kecemasan, kemudian kelas BPJS Itu data ordinal Nah, kalau data interval Ini harus dipahami nih Antara data interval dan rasio Data interval ini data yang jaraknya sama Tetapi tidak memiliki nilai nol, absolut Artinya, disini contohnya suhu Skala sikap, skala Likert, Goodman, Sanatik Differential, dan Tristan Jadi, artinya disini Tidak memiliki nilai nol, absolut Itu ketika bicara suhu nol, derajat Ya, dia artinya Untuk netral Tapi, masih ada kan suhu yang negatif juga Jadi, tidak ada titik absolutnya Tapi, kalau rasio Data yang jaraknya sama Tetapi, memiliki nilai nol, absolut Contohnya, panjang, berat, luas, volume, dan nilai imunasi Artinya, suatu nilai kalau misalkan nilai nol Artinya, kan, tidak Tidak ada yang Jawaban yang benar pada nilai mahasiswa tersebut Nah, kita lanjutkan Bahasan pokok di materi ini Tentang statistik deskriptif Lebih ke penyajian datanya Data itu disajikan dalam tabel Diagram batang, diagram garis Diagram lingkaran, histogram, poligologi Objek juga ada objek positif dan objek negatif Kemudian, untuk segi pengolahan datanya Ada beberapa ukuran yang kita kenal Yaitu ukuran pengusahaan data Atau tendensis central Artinya, disini kita akan mengolah data Untuk mencari rata-ratanya Kemudian, yang kedua mencari mediannya Atau nilai tengah Dan yang ketiga yaitu mencari modusnya Dan untuk ukuran selanjutnya Ada ukuran letak data Jadi, data itu dibagi menjadi beberapa bagian Kalau misalkan datanya dibagi menjadi 4 bagian Itu dinamakan kuartil Ada pembatas antar data bagian-bagian tertentu Kalau misalkan desil Itu dibagi 10 bagian Kalau persentil itu dibagi 1 bagian data Dan untuk ukuran penyebaran data Ini melihat distribusi datanya itu sendiri Datanya itu tersebar sejauh mana sih Terhadap ukuran pengusatannya Begitu ya Kemudian, dilihat dari segi Jangkauannya, range-nya Dan simpangan rata-rata Simpangan baku Bagian satu ragam Jangkauan antar kuartil Sampai ke pencilan Nah, kemudian bentuk distribusinya Itu nanti data itu Kalau misalkan dibuat kayak grafik Purpanya itu ada bentuk pemiringannya Ada yang distribusi normal Miring ke kiri, miring ke tangan Sama halnya dengan keruncinya pun Tetapi, di sini itu sebagai parameternya Ya, ukuran-ukuran pengusatan datanya Ini harus diperoleh dulu Nanti untuk bisa kita uji Melihat untuk datanya Distribusinya seperti apa Jadi, deskripsi itu lebih ke Menyajikan data Informasi yang kita peroleh Untuk dianalisis Nah, penyajian data ini contohnya Dalam bentuk tabel Ada polom Kemudian ada judulnya Mungkin ada beberapa kategori Yang mau kita sajikan informasinya Kemudian dalam bentuk grafik Ini banyak grafik lingkaran Ini ada grafik jenis batang Kalau perbedaan antara batang dengan histogram Kalau batang itu ada Apa ya, di sini ada selisihnya Ada jaraknya antara satu batang dengan yang lainnya Kemudian grafik lingkaran Grafik garis dan grafik interaksi Atau interaktif Jadi, di sini Di sini grafiknya banyak Nah, ini contoh histogram Sebuah grafik histogram Itu dari sebuah sebaran frekuensinya Nah, di sini ada dua jenis Bentuk data histogram Yang pertama Ukuran pemusatan relatif sama Namun ukuran penyebaran relatif berbeda Kemudian yang kedua Ada ukuran pemusatan relatif berbeda Namun ukuran penyebaran relatif sama Jadi, karakteristik data itu Akan berbeda-beda Jadi, jauh dari median, modus Dan taratannya Kemudian kita gambarkan Dari penyajian dalam diagram Tabel dari satu tulis penggara Nah, selanjutnya Dan itu biasa disajikan dalam bentuk tabel Distribusi frekuensi Distribusi frekuensi ini Mengkelompokkan data interval atau rasio Dan menghitung banyaknya data Dalam suatu kelompok atau klasifikasi Yang asalnya datanya itu tunggal Sebab tunggal Kemudian kita kelompokkan Dengan beberapa kelompok Misalkan di sini ada contoh usia Dari usia 20 sampai 35 Nah, kalau misalkan Dari usia ini kan terlalu panjang Kalau misalnya sampai ke 35 dituliskan Tapi kita disingkatkan Untuk mencari distribusi Secara kelompoknya Dibagilah beberapa kelompok Tapi untuk mengolah dari data tunggal Ke data kelompok Ada aturan Namanya aturan spardes Jadi, pertama Mencari jangkauannya Dulu nilai maksimum Dikurangi Minimum Di sini 35 nilai maksimumnya Usia tertuanya Kemudian dikurangi Usia termudahnya 20 Kemudian menghitung Mencari rumus K-nya K-nya itu Banyak kelasnya Nanti dikasifikasi Berapa kelompok Rumusnya Satu ditambah 3,3 log n N-nya Di sini ada banyak data Dan terakhir Menunjukkan Atau menentukan Panjang kelas Interval perkelompoknya Itu rumusnya Sembaran datanya Atau jangkauannya Dibagi dengan banyak kelas Jadi di sini Kelompok usianya 20-21 Itu artinya kan Ada panjangnya 20-21-22 Jadi itu diperoleh Dari aturan Setar ke sini Untuk menolak Menjadi data Distribusi frekuensi Selanjutnya Grafiknya bisa dibuat Dalam grafik poligon Nah kalau data kelompok ini Kan Dikelompokkan Misalnya ini Kelompok usia 20-21 Untuk perwakilan datanya Kita ambil Nilai tengah Nilai tengah itu Nilai yang berada Di tengah Antara nilai tertinggi Dan nilai terendah Di kelompok Data tersebut Jadi di sini Keterwakilan datanya Di ambil di tengah Kemudian dilihat Frekuensinya berapa Untuk sumbu Y nya Dan kemudian kita sambungkan Menjadi Kelompok kebunan Begitu Nah Selanjutnya Kita masuk ke Ukuran transisensal Yaitu Kita bahas tentang Rata-rata Atau mini Jadi rata-rata ini Suatu bilangan Yang bertindak wakili Sekumpulan bilangan Jadi kalau kita bicara Kelompok bilangan Atau data Mau menjelaskan Apa dari data ini Begitu ya Untuk memberikan informasinya Apa Dilihatlah rata-ratanya Nah rata-ratanya Didapat Didefinisikan Dengan jumlah nilainya Dibagi dengan Banyak datanya Makanya di sini Kita pakai simbol Sigma XI X itu sebagai Keterwakilan data Pertama sampai Data ke N Dibagi dengan N N ini untuk data Banyak datanya Begitu ya Nah kemudian Kalau misalkan Datanya Sekumpulan kelompok Nah berarti itu Dari setiap nilainya Dikali dengan Frekuensinya Itu di Sama saja Sebenarnya Cuma di sini Sigma nya itu XI x FI Artinya Jumlah dari perkalian Antara nilai tengah Atau nilai datanya Tersebut dengan Frekuensinya Ini untuk datanya Tunggal ya Kalau misalkan median Median itu nilai tengah Dari sekumpulan data Yang sudah dikelompokkan Dari terkecil sampai Terbesar Begitu Jadi dilihat Tengah-tengahnya Sebagai batasannya Sebut median Median ini Termasuk Kuartil 2 Kemudian Kalau di Desil masuk Desil Kelima ya Kalau persentil itu Sama saja dengan Persentil 50 ya Bagian datanya Nah Jadi disini Sarat pertama Harus diurutkan dulu Dari nilai terkecil Sampai nilai terendah Begitu Dari nilai terkecil Sampai nilai tertinggi Kemudian Disini bisa pakai Mediannya langsung ya Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gilaan Maka mediannya Dengan Banyak datanya apa Ganjil Apa genap Jadi kan ada Di antara 5 sampai 6 Makanya ini dibagi 2 Jadi itu data Ke 5,5 Kemudian Kalau modus Modus ini Bilangan yang Paling banyak muncul Dari sekumpulan Bilangan atau data Yang fungsinya Untuk melihat Kecenderungan Dari sekumpulan Bilangan tersebut Jadi nanti jadi Bahan perbandingan Median Rata-rata Dan modus itu Apakah sama Kalau sama Artinya nanti simetris Distribusi datanya Tapi kalau misalkan Kurang dari Nanti kita simetris Miringnya miring ke kiri Atau miring ke kanan Begitu ya Nah disini Modus itu Lihat aja yang Frekuensinya Yang sering muncul Begitu ya Ini kan contohnya 10, 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4 Yang paling banyaknya 10 Yaitu sebanyak 2 Apa yang disini Ya jadi Modusnya ya 10 Begitu Nah ini kalau kurva positif Rata-rata hitungnya Lebih dari Modus atau median Kalau kurva negatif Rata-rata hitungnya Itu kurang dari Modus atau median Nah selanjutnya Kita akan bahas Tentang pemusatan data Tapi untuk datanya Berkelompok Yang tadi Di data distribusi Frekuensinya Yang pertama Ada tentang rata-rata Rata-rata juga Ada menggunakan Dua rumus Ada yang menggunakan Nilai tengah Dan ada yang menggunakan Nilai rataan Sementara Kemudian Yang kedua Itu mencari modus Kemudian Yang ketiga Itu mencari median Begitu untuk Pemusatan data Berkelompok Nah Baik Di sini Kita akan Mencari data Tentang Rata-rata Dari suatu tinggi badan 40 orang subjek ini Pertama Langkah Pertama Kita bikin Satu kolom Itu untuk Nilai tengah Jadi Nilai tengah Dari setiap Lompoknya Dari 119 Sampai ke 127 Nilai tengahnya Berapa Cara mencarinya Tinggal ditambahkan aja Kemudian dibagi 2 119 Ditambah 127 Dibagi 2 Itu berapa Jadi 123 Nah Untuk kelas selanjutnya pun sama 128 Ditambah 136 Kemudian dibagi 2 Kemudian sampai ke kelas terakhir Untuk memudahkan lagi Tinggal ditambahkan aja Dengan panjang kelas Masing-masing kelompoknya Dari sini Dari sini 119 Sampai 127 Itu Panjang kelasnya Itu panjang intervalnya Ada 9 Jadi tinggal ditambahkan aja 123 Tambah 9 Berapa Jadi ini ditambahkan Jadi 132 Kemudian ditambah lagi 9 132 Tambah 9 Jadi disini Ditulis 141 Kemudian tambah lagi 9 Jadi disini yang kelas keempatnya 150 Tambah lagi 9 150 Jadi 159 Tambah lagi 9 Jadi 168 Tambah 9 Jadi 177 Ini adalah Nilai tengah Perwakilan kelompoknya Selanjutnya Bikin juga kolom Untuk hasil perkalian Fi x xi Disini frekuensinya Kalikan dengan nilai tengahnya 3 x 123 Berapa 3 x 123 Itu 369 Dan selanjutnya pun sama 6 x 132 Itu berapa Jadi setelah kita mencari Perkalian antara nilai frekuensi Dengan nilai tengahnya Ini 3 x 123 369 6 x 130 Dan itu 172 Ini Dari kelompok pertama Sampai kelompok akhir Jumlah semuanya berapa Kalau misalkan pakai Excel Bisa pakai rumus Sama dengan sum Dari sel pertama Sampai ke akhir Ini jumlahnya Yaitu 5874 Nah Kemudian Di kolom frekuensi Kita mencari Sigma Fi Artinya Jumlah dari frekuensinya Jumlahkan saja 3 x 6 Tambah 10 Tambah 11 Tuh ini Tadi ada sepatu data Masukkan saja Ke rumus X bar Yaitu rata-ratanya Sama dengan 5874 Dibagi dengan 40 Berapa Jadi Kita juga Kalau misalkan Perhitungan manual Kita butuh Kalkulator Untuk perhitungannya Ya Karena angkanya kan Lumayan 5.840 5.874 Dibagi dengan 40 Itu Itu 46,85 Nah ini Untuk rata-ratanya Jika kita Menggunakan Sigma Fi Kali X Nah Itu untuk Rumus rata-rata Pertama Untuk rata-rata Kedua Itu menggunakan Rata-rata Sementara Yaitu Ada X bar RS Jadi Disini Kita Klik lagi Kedata Sebelumnya Oke Di data ini Sama Tadi kan Mencari nilai Tengahnya Masing-masing Dengan data Yang di atas Cuman cukup Tambahan Di Sama Baik Yang kedua Masih tetap Mencari Rata-rata Tapi dengan Rumus yang lain Yaitu Dengan Ratahan Sementara Nah Yang diperlukan Kita Menambahkan Kolom Nilai Tengah Kemudian Di Dan Perkalian F Pertama Pilih dulu Ratahan Sementara Yang dipilih Dari Nilai Tengah Berapapun Dari Perwakilan Tombok Misalkan Saya Ambil Yang Frekuensinya Terbanyak Yaitu Di Kelas Interval 146 Sampai 154 Yaitu Nilai Tengah 150 Ini Kita Tandai Dengan XR S Artinya Rataan Sementaranya 150 Isilah Kolom DI Disini Selisih Antara Nilai Tengah Dengan Nilai Rataan Sementaranya Jadi Dari Setiap Nilai Tengah Ini Dikurangi 123 Dikurangi 150 Berapa Minus 27 Kemudian 132 Kurangi 150 Berapa Minus 18 141 Dikurangi 150 Itu Minus 9 150 Kurangi 150 0 Jadi Kalau Misalkan Dipilihnya Pada Kelas Tersebut I Pasti 0 Kalau Ratan Sementaranya Di Kelas Tersebut 159 Kurangi 159 168 Kurangi 158 177 Dikurangi 157 Oke Setelah itu Kolom Selanjutnya Kita Mencari Hasil Perkalian FI Kali DI Nah Disini Kalikan Aja 3 Kali Min 27 Berapa 3 Kali 27 Itu Berapa 60 89 Minus 89 Kemudian 6 Dikali 18 Berapa 6 Kali 10 66 Kali 8 48 Berarti Minus 108 8 Kemudian 10 Kali Minus 9 Minus 90 Kemudian Disini 11 Kali 0 0 5 Kali 9 45 Kemudian 3 Kali 18 15 54 54 54 Kemudian Disini 2 Dikali 27 Juga 54 Selanjutnya Dari kolom FIDI Semua Dijumlahkan Aja Itu Untuk Mencari Sigma FIDI DI Itu Berapa Tinggal Dijumlahkan Aja Minus 89 Dikurangi 108 Kita juga Boleh Menggunakan Akulat Or Carianya Tapi Kalau Di Excel Kita Bisa Langsung Aja Pakai Rumus Sama Dengan Sum Dari Sama 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 Jadi Disini Kita Jumlahkan FIDI Dari Minus 81 Ditambah Minus 108 Ditambah Minus 90 Tambah 0 Tambah 45 Tambah 54 Tambah 54 Itu Kita Jumlahkan Semuanya Ada Minus 126 Nah Setelah Itu Kita Substitusikan Ke Rumus Rata-rata Yang Pakai Rataan Sementara Jadi Rata-rata Sama Dengan Rataan Sementaranya Tadi Kita Pilih 150 Ditambah Sigma FIDI Minus 126 Kemudian Dibagi Dengan Sigma FI Yaitu Jumlah Prekesi Ada 40 Jadi Minus 126 Bagi 40 Setelah Itu Sama Dengan 150 Dikurangi Hasil Dari Dari 126 Dibagi 40 Yaitu 3,15 Sehingga Rata-ratanya Sama Dengan 146 85 85 Nah Jadi Kan Ini Dengan Menggunakan Rata-rata Sementara Sama Dengan Rumus Pertama Rata-rata Hasilnya Juga Sama Yaitu 146 85 Nah Begitulah Untuk Perhitungan Rata-rata Menggunakan Rumus Pertama Ataupun Dengan Rumus Kedua Untuk Rata-rata Selanjutnya Kita Akan Menghitung Mencari Modus Di Modus Ini Digunakan Rumus Yaitu Pb Ditambah Di Per Di Tambah D2 D1 Ditambah D2 Dikalikan Dengan P Jadi Di Sini Tb Itu Apa Tb Itu Tepi Bawah Kelas Modus Nah Pertama Kita Pilih dulu Kelas Modus Yaitu Dengan Frekuensi Yang Terbanyak Di 146 Sampai 154 Itu Ada 11 Kan Ya Dan Ini Adalah Kelas Modus Tapi Bawah Kelas Modus Itu Batas Bawah Kelas Dikurangi 0,5 Begitu Jadi Disini 146 Kurangi 0,5 Berapa 145 0,5 Ya Itu Tepi Bawah Nah D1 D1 Artinya Selisih Frekuensi Kelas Modus Dengan Frekuensi Kelas Sebelumnya Disini Frekuensi Kelas Modus 11 Dan Kelas Sebelumnya Ada 10 Nah Ini Cari D1 Tinggal Dikurangi Aja 11 Kurangi 10 Yaitu 1 Dan Kalau D2 Itu Selisih Kelas Modus Dengan Kelas Selanjutnya 11 Dikurangi 5 Yaitu 6 Ya Oke Itu adalah Ini D1 Nya 1 D2 Nya Ini D2 D1 Nya 1 D2 Nya Itu Adalah 6 Panjang Panjang Kelas Itu Panjang Interval Kelas Modus Dari 146 Sampai 154 Itu ada 9 Kan Ya Oke Baru Kita Substitusikan Mencari Rumus Modus Modus Sama Dengan Tepi Bawah Kita Substitusi 145 5 Ditambah D1 1 Per Kemudian D1 Tambah D2 Itu 1 Ditambah 6 Kemudian Dikalikan Dengan 9 9 Panjang Kelas Nah Ini Adalah Dari Rumus Modus Tersebut Dilanjutkan Modus Sama Dengan 145 5 Ditambah 1 Kali 9 9 9 Per 1 Tambah 6 Itu 7 9 Per 7 Itu Berapa 1 1 1 1 1 1 1 Jadi Ini 145 5 Ditambah 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 Sehingga Modusnya Ditambahkan Aja 146 7 Begitu Ini adalah Untuk Modus Gitu Ya Udah ya Oke Selanjutnya Yang terakhir Kita Mencari Mediannya Nah Di umus Median ini Sama Dengan TB TB Itu tepi bawah Kelas Median Ditambah Ini Setengah Setengah Kali N Kemudian Dikurangi FKS Per FME Dikali P Jadi Di sini Kita Mencari Dulu Kelas Median Di mana Pertama Di kolom Frekuensi Itu Kita Tuliskan FK Artinya Kita Mencari Frekuensi Kumulatifnya Penjungelahan Dari setiap Frekuensinya Ya Kelas Pertama Itu 3 Tinggal Ditambahkan Aja 3 Tambah 6 Itu Berapa 9 Kemudian 9 Tambah 10 Itu Berapa 19 19 Tambah 30 Tambah 5 35 Sampai Selanjutnya 35 Tambah 3 38 38 Tambah 2 Itu 40 Ini adalah Frekuensi Kumulatif Letak Median Itu Setengahnya Dari Banyaknya Data Jadi Setengah Dikali Banyaknya Data 40 Ini adalah 20 Jadi Median Itu Data Ke Data Ke 20 Data Ke Frekuensi Kumulatif Di Mana Kelas Pertama Kedua Ketiga Apa Yang Mana Frekuensi Kumulatif Kalau Misalnya Ini 19 Ini Datanya Sampai Ke 19 Jadi Data Ke 20 Adanya Di Interval Yang Ini Nah Jadi Ini Adalah Kelas Median Ini Kelas Median Data Ke 20 Ada Di Antara Interval 126 Sampai 154 Sehingga Disini Kita Mencari Tepi Bawah Kelas Median Tadi Bawah Itu Dikurangi 0,5 Kan Jadi 146 Kurangi 0,5 Itu 145 Nah Setengahnya Dari N Itu Nantikan Ini Diganti Dengan 20 Nah Dikurangi FKS FKS Ini Adalah Frekuensi Kumulatif Sebelum Kelas Median Kelas Median Ini Kelas Ke 4 Frekuensi Kumulatif Ini Yang 19 Jadi FKS Ini 19 Kemudian Frekuensi Median Frekuensi Median Itu Frekuensi Kelas Median Yaitu 11 Sama Dengan Close Modus Ternyata Letak Kelas Ini Kasus Untuk Yang Sama Tapi Bisa Berbeda Kelas Dengan Kelas Modus Kita Langsung Substitusi Ke Rumus Median Panjang Kelas Ini Sama 9 Jadi Rumus Median Sama Dengan TB Tepi Bawah Kita Substitusi 145 5 Ditambah Setengah Dari N Itu 20 Ya 20 Dikurangi Frekuensi Kumulatif Sebelum Kelas Median Itu 19 Dibagi Frekuensi Median 11 Dikali Panjang Kelas 9 Jadi Median Sama Dengan 145 5 Ditambah 20 Kurangi 19 Itu 1 1 Per 11 Dikali 9 Yaitu 9 Per 11 Nah 9 Per 11 Ini Boleh Didesimalkan Berapa Penyederhanannya Itu Sekitar 0,82 Jadi Disini Kita Tulis 145 Jadi Disini 145 Ditambah 9 Per 11 9 9 Per 11 Itu 0,82 Jadi Ditambahkan Aja 0,82 Sehingga Jawabannya Adalah 146 0,8 0,8 Jadi 0,82 0,32 Oke Segini Jadi Ini untuk Mediannya Jadi ukuran Pengusahaan data ini Tadi kita sudah Mencarinya Dengan Lata-rata yang pertama Dengan dua rumus Menggunakan Lait tengah Dan latahan sementara Kemudian Yang kedua Ini tadi Kita mencarinya Dengan Modus Modus ini ya Tadi perbedaannya Di modus itu Ada mencari D1 dan D2 Artinya selisih Frekuensi kelas modus Dengan kelas sebelumnya Dan yang terakhir Kita mencari Median Mencari median ini Yang paling penting Pilih dulu Letak kelas mediannya Ada di interval yang Data kelompok yang mana Dengan mencari setengahnya Dari banyaknya data Perluasan dari median Kita bisa mencari Kuartil Desil Dan percentil Perbedaannya Hanya dengan Penyebut Pembaginya aja Jadi kalau misalkan Kuartil 1 Itu kan seperempatnya Dari banyaknya data Jadi pakainya bukan Setengah N Tapi seperempat kali N Kuartil 3 Tiga perempat kali N Jadi seperti itu Dalam materi statistik ini Untuk pengolahan data Kita bisa dengan manual Mencarinya dengan bumus Ataupun dengan aplikasi statistik Sekarang itu digunakan Bisa menggunakan Excel Lebih cepat Kemudian bisa menggunakan Aplikasi SPSS Ya mungkin seperti itu Untuk pemaparan statistik Pada pertemuan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apapun aktivitasmu Your true bestie selalu bersamamu Ayo Tania 20 detik yang menutup Aktivitasmu jadi perfect Bahkan di saat yang tak terduga Sekalipun Nih cuma 20 detik Emina Bright Stuff Face Wash Dengan ekstrak summer plum Dan vitamin D3 Yang membersihkan Mencerahkan Dan menyegarkan Dan sepanjang hari Emina Bright Stuff Face Wash Your beauty bestie Cuma 20 detik Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih atas. Saya luar biasa sekali ini diundang di 9 TV streaming. Oke banget. Kunjungannya luar biasa kita kedatangan youtuber edukasi lah tentang konten edukasi. Ya saya juga bertemu dengan host terpopuler mantul. Ya kalau memang untuk penjelasan materi lainnya bisa dilihat di kontennya channel Pak Rizki ya. Ya betul. Mungkin ada materi-materi lain yang memang kalian belum paham di bangku sekolah bisa dibuka channel Pak Guru Rizki ya. Ya atau mungkin bisa melalui media sosialnya untuk menanyakan soal. Banyak loh Pak Guru Rizki. Alumni-alumni yang selalu tanya soal-soal matematika. Walaupun kita tidak belajar di SMA 9. Jadi kita tetap jalin silaturohim dimanapun. Terima kasih Pak Rizki. Saya sama-sama Pak Guru Rizki. Jargon lagi. Oh jargon siap. Saya yang disebutkan zona belajar ya. Oke siap. Zona belajar. Zona nya para pelajar selamat jumpa di episode. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton saya.